Welcome to Gibion Church, saya juga ingin penyapa anda yang melihat tayangan ini secara online atau live streaming. Welcome to Gibion Church, karena disini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat dimana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amen. Seperti biasa sebelum kita masuk dalam penyembahan lebih dalam, saya rindu untuk kita bersama-sama merenungkan pertanyaan katekismus reformasi di minggu yang 43. Saya akan bertanya dan anda menjawab bersama-sama dengan saya dan kita akan membaca beberapa ayat. Apakah sakramen atau upacara keagamaan itu? Sakramen atau upacara keagamaan yang diberikan Allah dan dilakukan Kristus, yaitu baptisan dan perjamuan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan, yang menyatukan kita sebagai komunitas iman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kita melakukannya, roh kudus akan semakin teguh menyatakan dan memetraikan janji-janji injil pada kita. Kita baca sama-sama Roma 6 ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan kita akan membaca Lukas 19-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepadanya mereka, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah berjanjian baru oleh daraku yang ditumpahkan bagi kamu. Silahkan duduk saudara. Sakramen ini adalah upacara karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya kepada kita untuk kita melakukannya. Tapi kita juga menyebutnya sakramen karena melalui sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Ini adalah salah satu anugrah, salah satu sarana untuk kita itu mengenal Allah teritunggal lebih dalam lagi saudara. Dan yang paling penting juga tidak kalah penting adalah sakramen ini adalah tanda yang membedakan orang-orang milik Kristus dengan orang-orang milik dunia. Saya akan bacakan pengakuan iman Westminster. Sakramen itu menunjukkan perbedaan yang jelas antara orang-orang milik gereja dan orang-orang lainnya milik dunia. Dan sakramen ini juga sebuah lambang yang melambangkan berkat keselamatan, berkat pengampunan dosa, dan berkat persekutuan kita dengan Kristus. Amen Bapak Ibu. Dan ada satu pernyataan lagi dari seorang tokoh G.I. Packer mengungkapkan demikian. Sebagaimana pengajaran firman Tuhan membuat injil dapat didengar, sakramen membuat injil dapat dilihat, dan Allah menimbulkan iman melalui keduanya. Kesimpulannya adalah sakramen itu perlu untuk kita hormati, tapi bukan untuk dibuja. Karena sakramen ini adalah sebuah sarana bagi kita semua, untuk kita itu mengenang, mengingat pengorbanan Kristus. Biarlah pada hari ini juga menjadi momen pertobatan, tapi sekaligus momen ucapan syukur. Karena kita yang berdosa, kita yang sama sekali tidak layak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Karena kematian Kristus, karena karya salib Kristus, kita boleh bersekutu dengan dia. Dan ketika kita nanti, perlu oleh pengharapan juga akan hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Amen. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Silahkan mengambil waktu untuk merenungkan. Mungkin seringkali kita ketika kita melakukan sakramen, kita menganggapnya sebuah rutinitas biasa. Tapi biarkan pada hari ini kami diingatkan, kita semua diingatkan bahwa ada karya salib Kristus yang membuat kita kembali bersekutu dengan Allah. Bapak di surga kami mengucap syukur buat kebaikanmu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat cinta kasihmu dalam hidup kami, Tuhan. Kami dulu yang terhilang, kini kau temukan. Kau mengangkat kami, Tuhan, dari lumpur dosa. Kau memanggil kami, Tuhan, dari gelap menuju terangmu yang ajaib, Tuhan. Dan kami boleh bersekutu dengan engkau hari ini, Tuhan. Dan kami juga beroleh pengharapan kekal, karena kelak nanti kami juga akan bersama-sama dengan engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerahmu, Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, kami mau serahkan iman dan pengharapan kami hanya padamu, Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amen.